. Uzbekistan, sebuah negara yang terletak di Asia Tengah, mungkin belum banyak dikenal oleh orang. Namun negara ini memiliki sejumlah fakta unik, yang layak untuk dipelajari dan dieksplorasi lebih lanjut. Sebenarnya Uzbekistan mempunyai banyak sisi unik yang menarik untuk diperbincangkan. Dari sejarah yang kaya hingga budaya yang indah, berikut adalah fakta unik tentang Uzbekistan yang perlu kamu ketahui. Tidak mempunyai lautan, Uzbekistan termasuk negara yang tidak mempunyai teritori laut, karena dikepung oleh daratan luas di sekelilingnya. Uzbekistan hanya memiliki Danau Aral, yang dulunya adalah salah satu danau terbesar di dunia. Sayangnya, akibat eksploitasi air untuk irigasi pertanian yang berlebihan, Danau Aral mengalami penurunan air drastis selama beberapa dekade terakhir. Transformasi dramatis ini telah menjadi peringatan tentang dampak lingkungan, dan masalah manajemen sumber daya air di seluruh dunia. Pemerintah Uzbekistan dan komunitas internasional, berupaya untuk mengatasi masalah ini, dan memulihkan keadaan Danau Aral. Jalur Sutra Uzbekistan adalah salah satu negara yang terletak di jalur sutra kuno, yang menghubungkan Timur Tengah dan Asia Timur. Kota Samarkan, yang terletak di Uzbekistan, adalah salah satu titik pusat di jalur sutra ini. Kota Samarkan telah menjadi pusat perdagangan dan budaya selama ribuan tahun, dan dikenal dengan arsitektur megahnya yang memukau. Salah satu monumen paling terkenal di Samarkan, adalah Mausolem Dure Amir, yang merupakan makam Tamerlane, seorang panglima perang terkenal di abad ke-14. Bukhoro pertama di Asia Tengah Bukhoro, salah satu kota tertua di Asia Tengah, adalah permata bersejarah yang tak boleh dilewatkan di Uzbekistan. Kota ini dihuni selama lebih dari 2.000 tahun, dan memiliki berbagai monumen bersejarah yang menakjubkan. Di antara yang paling terkenal adalah labirin Bukhoro, yang terdiri lebih dari 150 medrese, atau sekolah Islam, masjid, dan bangunan bersejarah lainnya, yang menjadikannya salah satu kota bersejarah terbaik di Asia Tengah. Bukhoro juga terkenal karena memiliki kalausium, sumur buatan tertua di dunia, yang masih berfungsi hingga hari ini. Pada zamannya, sumur ini merupakan prestasi teknik yang luar biasa, dan memberikan akses ke air bersih bagi penduduk Bukhoro dan wisatawan yang lewat. Pernah menjadi wilayah Uni Soviet Sejarah Uzbekistan dan Uni Soviet adalah periode penting dalam perkembangan negara ini. Uzbekistan menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1924, setelah serangkaian perang saudara dan konflik. Sebelumnya, wilayah ini adalah bagian dari kekaisaran Rusia. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Uzbekistan memproklamasikan kemerdekaannya, dan menjadi Republik Uzbekistan yang merdeka. Ini adalah awal dari era baru dalam sejarah negara ini, dengan perubahan ekonomi, politik, dan sosial yang signifikan. Berikut fakta gadis Uzbekistan yang terkenal cantik. Negara kecil yang berbatasan dengan Afganistan ini, ternyata menyimpan banyak keindahan di dalamnya. Negara yang mayoritas beragama Islam ini, selain memiliki keindahan bangunan-bangunan tuannya, ternyata juga terkenal karena kecantikan dari para wanitanya. Wanita Uzbekistan memang memiliki perawakan bule timur tengah yang cantik. Selain berhidung mancung, wanita Uzbekistan juga memiliki postur tubuh yang tinggi. Alasan yang membuat wanita Uzbekistan terlihat sangat cantik adalah, karena faktor gen campuran. Negara ini memang memiliki banyak suku dan ras. Akibat dari perang dan migrasi banyak orang, dari beragam etnis yang menetap di wilayah Uzbekistan. Percampuran ciri fisik dari bangsa Mongol dengan bangsa Rusia, memberi keturunan unggul bagi masyarakat Uzbekistan. Wanita Uzbekistan terkenal cantik, karena memiliki perpaduan kecantikan, antara Eropa dan Asia. Kebanyakan wanita di sana memiliki warna kulit putih, namun tidak memiliki bercak seperti orang Eropa pada umumnya. Mereka juga memiliki hidung mancung, mata biru, bulu mata tebal dan lentik, serta bibir yang tipis. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!